Intro Dewi Soekarno dan Peristiwa G30S 1965 Ditulis oleh Rudy Hartono dari berdikari online.com Tanggal 30 September tahun 1965 malam Presiden Soekarno berpidato di hadapan peserta Musyawarah Nasional Teknik di Istora Senayan Selepas berpidato, Bung Karno menjemput istrinya, Ratna Saridewi yang sedang ke acara makan malam Duta Besar Iran di Nirwana Superklub Hotel Indonesia Soekarno kemudian menginap di rumah Dewi di Wisma Yaso Paginya, tanggal 1 Oktober tahun 1965 sebelum berangkat ke Istana Negara Soekarno menerima laporan dari bawahannya perihal G30S Ia pun langsung meluncur ke Istana Negara Namun ketika mendekati istana ada kabar bahwa istana sudah dikepung pasukan tak dikenal Karena itu, iring-iringan mobil yang membawa Bung Karno berbelok ke Jalan Budi Kemuliaan Lalu atas usulan ajudan Bung Karno, Kolonel Sailan Bung Karno diminta ke Grogol, ke rumah istrinya, Harjati Namun keputusan Bung Karno berputar haluan ke Grogol disayangkan oleh Dewi Dewi menyesali bahwa Presiden Soekarno mengambil keputusan yang salah waktu itu Menurut Dewi, seharusnya Presiden tetap ke Istana Ujar Profesor Aiko Kurasawa yang telah mewawancarai Dewi seputar kejadian itu Pada tanggal 1 Oktober itu, sekitar pukul 6.30 sore Bung Karno kembali ke rumah Dewi Ia kelihatan sangat terkejut dan tertekan Anak buahnya satu demi satu datang Tak lama kemudian, Bung Karno keluar lagi tanpa menyebut tujuan Rupanya Bung Karno kehalim perdana kusumah Saat itu Dewi terus berupaya menghubungi beliau Akhirnya Bung Karno mengirim memo kepada Dewi Memo dengan Kop Komando Operasi Siaga Komando Strategis Berisi pesan bahwa Bung Karno selamat Di memo itu juga Bung Karno menjelaskan Bahwa terjadi aksi Angkatan Darat untuk menyelamatkan Presiden Dewi akhirnya mengetahui Bung Karno berada di Halim Ia pun pergi ke Halim menemui suaminya Dia satu-satunya istri Soekarno yang sempat ke Halim Kata Aiko Berdasarkan pengakuan Dewi Sebagaimana dituturkan Aiko Dirinya lah yang membujuk Bung Karno agar tidak pergi ke Madiun Tak lama kemudian, Bung Karno pindah ke Istana Bogor Hampir setiap hari Dewi berkomunikasi dengan Bung Karno via surat Aiko, yang telah menganalisi sembilan lembar dari surat itu mendapat kesan Bahwa Bung Karno tidak mengetahui rencana aksi G30S sebelumnya Menurut Prof Aiko, Dewi kemudian berupaya menyelamatkan Bung Karno Pada tahap awal, ia berupaya mendekati Soeharto Ia berharap Pangkostrat itu bisa memulihkan stabilitas dan melindungi Bung Karno Dewi kemudian mengundang Soeharto dan istrinya, Ibutin ke Wismayaso untuk makan bersama Ungkap Aiko, tak hanya itu, Dewi juga berupaya mendekati istri Nasution Ia mengirim surat secara diam-diam melalui sekretaris pribadinya Yang menarik, seperti diungkapkan Aiko, Dewi memang bersikap anti-komunis dan lebih memihak kaum nasionalis Kebencian Dewi terhadap komunis mungkin didorong oleh rasa persaingan dengan Ibu Hartini Istri keempat Bung Karno yang dekat dengan tokoh-tokoh PKI Ungkap Aiko Sebelum G30S 1965, Jepang menjanjikan pinjaman sebesar 1,3 juta dolar AS Pinjaman itu sedianya akan dipergunakan untuk pembangunan rumah sakit daulat Proyek tersebut atas prakarsa Dewi Untuk keperluan itu, ia membangun sebuah yayasan bernama Yayasan Sari Asih Rencana pembangunan sedianya dimulai tanggal 10 Desember tahun 1965 Di atas tanah milik Dewi Lalu dalam rangka proyek ini, Dewi berangkat studi banding di Jepang dan Eropa Ia berangkat tanggal 2 Januari tahun 1966 Selama kepergiannya, di Indonesia terjadi banyak peristiwa Di antaranya pemecatan Nasution dari kabinet dan reshuffle kabinet Mendengar kabar itu, Dewi langsung pulang Dewi merasa, Soekarno cenderung memihak golongan kiri Karena tidak ada dirinya Papar Aiko Menurut Yuanda Zara, sang penulis biografi Dewi Soekarno Subandriolah yang memaksakan Bung Karno berpisah dari Dewi Yang dianggap terlalu dekat dengan Nasution dan tokoh kanan Kepulangan Dewi ke Indonesia bersamaan dengan Super Semar Tetapi ia belum menyadari arti penting surat itu bagi kekuasaan Bung Karno Karena itu, ia pun berusaha menjembatani suaminya dengan Soeharto Pada tanggal 17 Maret tahun 1966 Ia mengundang Soeharto makan bersama di Wisma Yaso Lalu pada tanggal 20 Maret tahun 1966 Ia bermain golf dengan Soeharto Soeharto saat itu menganjurkan Dewi Agar mendorong suaminya ke luar negeri untuk istirahat Saat itulah Dewi baru menyadari kalah Ungkap Aiko Akhirnya pada November tahun 1966 Dewi ke Jepang untuk pemeriksaan kehamilannya Tetapi ternyata, Presiden Soekarno mengharapkan Dewi melahirkan di Jepang Tambah Aiko Atas nasihat dokter, Dewi tinggal di Jepang dan melahirkan di sana Ia melahirkan putrinya, Karina Kartika Sari Dewi Soekarno Pada tanggal 17 Maret tahun 1966 Karina sendiri tidak pernah bertemu dengan Soekarno Terima kasih telah menonton!